Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar, Amanah Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya Amin amin ya robbal amin Disini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan, informasi, terbaru, terupdate, tentunya terpercaya Seputar keseharian Amanah Manopo dan Arya Saloka Akan tetapi sebelum masuk ke topik pembahasannya Disini Bang Mimin pengen tahu dulu nih Dari mana saja asal kalian, para penggemar, Amanah Manopo dan Arya Saloka Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini Bertujuannya agar kita selaku para penggemar bisa bersiraturami satu dengan yang lainnya Dan disini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai Agar nantinya tidak ada kejadian kesalahpaman di antara kita Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang Dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Bertujuannya agar kalian para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Tak pernah ketinggalan info-info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya dari channel ini Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya Selamat menyaksikan Sindir sosok yang menyakiti Putri Anu Putri Anu merupakan curhat dalam siaran langsung di TikTok Artis yang dikabarkan cerai dari Arya Saloka ini turut menyendir seseorang Awalnya Putri Anu dipancing dari pertanyaan Apakah kini dirinya merasa tersakiti Ibu satu anak itu lantas dengan tegas mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja Gue gak merasa sakit Siapa yang bilang, gue merasa tersakiti Gue sih biasa saja, kata Putri Anu Kalau Putri Anu merasa sakit hati Ia mengatakan tidak akan pernah menunjukkan di depan publik Jangan-jangan Untuk mengatakan sosok yang menyakiti Putri Anu itu tak akan mau Emang pernah gue berkuar-kuar? Tulis Putri Anu Sampai detik ini gue gak pernah sebut nama Kalau gue sebut nama Semua akan geger Ujar Putri Anu Meski tidak menyebutkan nama Putri Anu merasa berhak untuk menyendir seseorang tersebut Tapi satu hal lagi Untuk dikatakan Artis yang belum lama ini Mencopot cilbab tersebut Tak akan menyebut siapa sosok tersebut Boleh dong Kalau gue nyindir Kalau gue punya perasaan Boleh dong kalau gue kesal Kan gue juga manusia Wajarlah kalau gue nyindir Tapi tak akan pernah menyebut nama Ucap Putri Anu Di live streaming tiktoknya Lagi-lagi Putri Anu mengatakan Jika nama tersebut diucapkan ke publik Hingga orang tersebut mungkin tak lagi bisa tenang Meski Putri Anu Meski Putri Anu Nggak menyebut siapa namanya Warganet Menebak-nebak Kalau sosok artis itu adalah Lawan main Arya Saloka Di Sinetron Ikatan Cinta Nama Amanda Manopo dan Arya Saloka Sempat dijodohkan oleh warganet Ini karena peran keduanya sebagai suami istri Di Sinetron Ikatan Cinta Tak hanya soal acting Peran muncul pula video Mesra Arya Saloka dan Arya Amanda Manopo Saat berada di dalam mobil Sontak saja Mungkin saja Putri Anu Menjindir sosok Amanda Manopo Mungkin juga tidak Mungkin ada pria atau wanita lain Yang ia sindir Akan tetapi Saat lab streaming TikTok di akun pribadinya Dirinya memang terang-terangan Tak menyebut nama sosok siapa Yang dibilang Putri Anu tersebut Didoakan Netizen Netizen Berjodoh Arya Saloka Kedapatan Sedang Berduaan Dengan lawan mainnya Yakni Amanda Manopo Hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo Sempat menghangat Usai keduanya beradu acting dalam Sinetron Ikatan Cinta Keduanya bahkan dijodoh-jodohkan Menjadi pasangan kekasih Berkat Kimistri diantara keduanya Meski dikabarkan berjodoh Ini sempat beredar Namun netizen kembali dibuat heboh Dengan kedekatan mereka Seperti belum lama ini Arya Saloka Kedapatan mendukung projek film terbaru Amanda Manopo Yang berjuduh Kupu-Kupu Kertas Dalam mungan resmi akun film tersebut Arya Saloka Kedapatan menulis dukungan Untuk sang sahabat tersebut Kata Arya Saloka Mulai di akun Instagram pribadinya Komentar Arya tersebut Sontak memancing Perhatian netizen Jagat Maya Bahkan banyak yang berharap Jika Arya Saloka bisa satu projek bareng lagi Bersama Amanda Manopo Adem banget Lihatnya Udah lama menunggu momen mereka akrab Kaya dulu Dua-duanya jomblo semoga jodoh Dijodohkan Kata pemilik akun tersebut Bahkan Menambah banyak Nyinyiran netizen Baru-baru ini Publik dibuat Bertanya-tanya terkait Kedekatan hubungan Sang aktor tersebut Yakni Arya Saloka Dan Amanda Manopo Kejadiannya terjadi Saat Arya Saloka Bersama teman-temannya Para penggemar Meminta Arya Saloka Untuk menyampaikan salam Kepada Amanda Manopo Arya Saloka tampak Tersenyum Dan langsung Mengucatkan jempol Seolah Menghiasati Perintah penggemarnya Sejumlah netizen pun Terlihat sangat kegirangan Tak sedikit mereka Yang meminta Keduanya segera Membongkar mereka Untuk go publik Dengan hubungan Yang saat ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!